Sementara itu ketiadaan biaya membuat dua kakak beradik di kota Jampi tidak dapat menebus ijazahnya sejak lulus sekolah 7 tahun lalu. Mimpi untuk melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi dan melamar pekerjaan terpaksa ditunda karena ijazah masih ditahan pihak sekolah. Yesika Jianior 25 tahun dan Deah Farah Diba 19 tahun adalah dua kakak beradik yang hingga kini ijazahnya masih ditahan pihak sekolah. Yesika Jianior bahkan sejak lulus tahun 2014 lalu tidak dapat melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi karena ketiadaan biaya untuk menebus ijazahnya. 14 juta total tunggakan biaya sekolah kedua kakak beradik ini akhirnya dibantu Partai Perindo Provinsi Cambi. Sementara itu DPP Partai Perindo Cambi juga memberikan bantuan beras untuk para kader di DPD Partai Perindo Tanjung Jabung Barat. Bantuan sosial ini akan dibagikan kepada kader yang militan dalam mensosialisasikan Partai Perindo hingga ke pelosok daerah. Dari Kota Jambi, Jambi Adrianus Susandra Ainus melaporkan.